Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sirem lagi nih! Eh nih, 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 jangan menyeram lagi nih! Nih! Lo kenapa sih lo? Ben aja, gue masih konten kok ah! Nih, turun lagi yuk! Ssst! Maras ah! Ayolah! Pak Asy lo! Apa yang bengen-bengen tangan gue? Masa gitu aja nggak boleh cari! Ah! Woy! Jangan jual sama Allah! Nih, 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 nih! Pergi lo! Sirem lagi nih.. Ah! Lari! Pergi! Pergi! Pergi gak lo? Reset banget aku jadi cowok! Gak punya cara aja. Ayo nih lanjut lagi nih. Ngapain lo semua? Lo pikir bisa Gitu aja mengindah kita? Terus kita biarin lo? Eh lo berlempat gak malu ya? Mau nyerah satu cewek? Siapa bilang kita mau ngeroyok? Kita bukannya gak kocok. Satu lawan satu aja. Akhirnya! Bingkir lo! Eh anak aja! Mau kemana? Mau kemana? Lepasin! 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 Lepas! Ngapain ya Uyan? Gak! Gak! Halo cewek lagu. Akhirnya kita ketemu lagi. Ngapain lo semua? Ayo! Masih berani ngelawan lo! Lepasin! Lepas! Sekarang udah gak ada yang bisa nolong lo. Cewek sombong! Bawa dia masuk lu mobil! Gitu! Ayo! Ya ampun! Aku dimana ini? Eh, si cewek sombong udah sadar. Sebelum yang lain pulang beli minuman, Terus senang-senang aja berdua yuk! Jangan diganti aku! Udah gak sesombong? Udah gak ada yang perlu lo sombong? Eh, kenapa lo? Eh, eh! Waduh! Siangan kareco kabur! Bahaya kalo dia ngelapanin kita semua! Ayo kita kejang! Bangun bangun bangun! Pak! Pak! Tolong saya pak! Tadi saya mau diperkosa pak! Dan orangnya masih ngejar saya! Tolong saya pak! Nyinya-nyinya mbak! Naik pak! Pak! Cepetan pak! Itu mereka ngejar kita pak! Iya, iya mbak! Mereka semakin deket pak! Bisa lebih ngebut lagi gak? Cepetan nih! Kejar ya! Bebet ya, bebet! Ya, tenang oke! Duh, pak! Ayo cepetan lagi pak! Iya, mbak! Ayo, bebet! Ya, bebet! Ya, ini masuk ke duang dia! Awas pak! Pak! Bobi pak! Ah! Ah! Namaku Ani Sahira. Karena pergaulanku yang salah arah, mengakibatkan aku mengalami kejadian pemerkosaan tersebut. Mas, dituci dulu ya rambutnya ya. Baik, bang. Di sana mas. Eh, Ani! Dari tadi lo terusnya mendapat pelanggan, gue kapan? Ya kan, gue kan gak pernah minta. Lo tuh sabar aja udah. Enak banget lo ngomong sabar! Eh, Mas Riko! Mau cuci atau krimbed mas? Yuk sama aku aja! Ya? Saya sama Ani aja. Tapi kan masih ada pelanggan mas. Masih lama. Ya, gak apa-apa. Saya tungguin dia. Kenapa sih harus sama Ani? Padahal kan kerja gue lebih bagus dari dia. Ani! Sini lo! Lo kerja di sini sekaligus buka praktek plus-plus kan? Kalau enggak, kenapa semua pria di sini cuma mau dilayani sama lo? Lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue gak tau kenapa mereka sekolah sama gue. Tapi gue bisa pastiin kalau gue tuh gak kayak lo. Lo, Mas Riko suci! Hei, hei, hei! Ada apa ini? Maaf, saya emosi, mbak. Orang ini tuh nuduh saya yang berbuat yang ganggang, mbak. Padahal saya gak pernah melakukan itu. Kalau kalian masih tetap mau kerja di sini, cepat kembali ke bekerja! Hai, Ani. Kamu siapa? Aku temen kamu. Aku langganan salon kamu. Aku temenin ya. Aku lagi sama pacar aku. Kamu pergi deh. Yang di sini. Lo, kalau ngomong begini, biar lo. Ani lagi kencang sama gue. Eh, lo jangan kasar! Eh! Lo juga bukan suaminya, lo! Ngomong lo, mbak! Pergi lo! Bawas lo ya! Tinggal lo aja. Duh! Yaudah. Malah besok kamu tinggal sama aku ya. Pergi kerja dan pulang aku antar. Jadi kamu gak digomong bali sama cowok norak kayak gitu. Ya, maaf ya. Waduh, gimana lo aja. Aku dan Rico akhirnya tinggal bersama tanpa pernikahan. Sampai suatu hari. Selamat? Maksudnya dokter? Selamat apa dokter? Anda akan menjadi seorang ibu. Anda positif hamil. Kamu sekarang saya pecat! Tante. Tante. Tolong, Tante. Jangan pecat saya, Tante. Gak bisa! Saya harus menjaga nama baik salun saya ini. Tapi saya mohon, Tante. Beri saya waktu sampai saya bisa dapat pekerjaan lain, Tante. Tidak bisa! Pokoknya kamu keluar sekarang juga! Keluar sama! Keluar! Tante, Tante. Tante jangan, Tante. Kasian Ani, Tante. Kamu mau lagi Winda. Kamu malah ngebelain dia. Kamu mau keluar juga? Enggak! Keluar bareng sama dia. Keluar! Kalau kamu masih di sini, Salon ini dikiranya salon plus-plus. Gerti gak? Keluar sana! Keluar! Malu aja. Jadi ternyata kalian berbuat mesum di sini. Terlaluan! Bukan urusan kamu. Jelas ini urusan aku. Aku sedang mengandung anak kamu. Tau dari mana itu anak aku? Aku ini bukan perempuan murahan ya. Aku gak pernah selingkuh seperti kamu. Lo itu bukan istri sahnya Mas Siko. Jadi gak perlu nuduh dia selingkuh. Merti? Diam kamu! Mas Riko aku tanggung jawab. Dia akan nikahin aku. Aku langsung dinikah sama kamu. Ini duitku. Kamu ambil. Kamu kuguri kandungan kamu. Tentu. 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 Mereka buka. Oh, jadi begini kerja kamu selangkainnya. Kenapa yang lo disini? Pergi dong! Kenapa yang kamu kesini lagi? Aku tuh gak pernah perhatian sama aku, malah seneng-seneng sama perempuan lain. Gila kamu! Jangan pernah kamu atur hidup aku lagi. Kamu juga gak dengar di kata-kata aku kan? Untuk gugurin anak ini. Sampai kapanpun gak akan aku gugurin anak aku. Aku mau kamu tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Jangan mimpi kamu! Sampai ikut aku, ayo! Ayo! Kas! Eh, eh! Lepas! Ayong! Aku sakit! Panset! Jangan pernah minta aku untuk nikahin kamu. Aku itu gak pernah dutup apa-apa dari kamu. Aku cuma menuntut hak anak ini, mas. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah nikahin kamu. Merdi! Mas Riko! Mas Riko! Riko! Ya ampun! Riko! Mas Riko meninggal! Ah! Aku udah membulunya! Aku! Aku! Bu! Pak! Orang itu kenapa ya Pak? Mari Pak Pak. Pak Aman, berisah Pak? Ayo Pak. Sudah meninggal Pak. Dan jangan libatkan kami dengan urusan kamu. Pergi dan jangan injak rumah ini lagi. Tolong ya. Tolong Adi ya. Pergi. Bu, Adi mohon bu. Kamu bikin malu keluarga. Kamu ke sini cuma sembunyi aja. Adi dikijar-kijar polisi, ibu. Ayah. Pergi kamu. Ayah. Saya sudah tidak punya urusan dengan kamu. Sekali kamu datang, kamu punya masalah. Nanti malah saya dibilang menyembunyikan buronan seperti kamu. Pergi kamu. Pergi. Dan jangan injak rumah ini lagi. Ayah. Ayah. Ibu. Ibu ngatih gak, Pak. Tianak kita satu-satunya. Sudah, Bu. Tianaknya sudah tidak bisa diatur, Bu. Sudah. Tolong Adi, Ibu. Ayah. 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 Permisi. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Apa benar ini rumah orang tuanya Ani? Ya, benar. Saya orang tua ya. Ada apa, Pak? Jadi begini, Pak. Kami mencari saudari Ani. Dia sudah melakukan pembunuhan. Apakah saudari Ani ada di sini? Oh, tadi sih pulang sebentar, Pak. Cuma ganti baju aja. Tapi udah pergi lagi. Ah, mungkin tidak jauh dari sini, Pak. Iya. Dan saya sudah tidak punya urusan dengan dia. Bapak tangkap saja dia. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Kalau begitu kami permisi. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ayo, Ibu. Ani? Mbak Ani kok diam aja sih? Mbak Ani pakaian aja sih, Mbak. Ani? Berhenti! Berhenti, Ani! Berhenti! Berhenti, Ani! Berhenti, Ani! Berhenti! Berhenti! Jangan dekat! Atau saya akan lompat! Sebaiknya kamu menyerahkan diri. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Mundur! Atau saya akan lompat! Mbak Ani! Mbak Ani! Istifar, Mbak! Kasian sama bayi Mbak! Mbak Ani! Mbak Ani! Mbak Ani! Turun, Mbak! Kasian bayi Mbak! Kasian bayi Mbak! Turun, Mbak! Ya, Puan. Kasian bayi Mbak. Aku nggak mungkin bunuh bayi aku. Akhirnya aku ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanku. Karena tanpa sengaja membunuh Mas Riko. Aku dipenjara 5 tahun. Dan terpaksa harus melahirkan anakku di penjara. Dan anakku, ku beri nama Lara. Mbak Rika. Mbak Rika janji ya. Mau ngerawat anak saya. Aku janji, Ani. Kamu sudah berkorban banyak buat aku. Ini saatnya aku membalas kebaikan kamu. Sebentar, Mbak Rika. Aku masih ingin peluh dia sekali lagi. Bu. Tolong Bu maafin Ani, Bu. Ayah. Tolong ya maafin Ani ya, Bu. Selama ini kamu nggak pernah nurut nasihat kami. Sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya. Ya kan, Bu? Kamu sudah banyak melakukan kesalahan. Dan tidak pernah saya maafkan lagi. Ayah. Tolong maafin Ani ya. Ibu malu punya anak perempuan yang nggak bener kayak kamu. Apalagi kamu mata napi. Pergi kamu dari sini. Bikin malu. Tolong Bu. Dan kamu harus bertanggung jawabkan perbuatan kamu sendiri. Pergi kamu. Pergi. 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 Jangan kembali lagi. Kamu bikin malu orang tua. Mbak. Mbak. Makan, Mbak. Mau makan di sini apa dibungkus? Saya mau makan, Mbak. Tapi saya nggak punya uang. Maksudnya mau ngutang. Maaf, Mbak. Bukan gitu maksudnya. Saya bisa bantuin Mbak kerja apa aja di warung ini, Mbak. Atau saya bisa makan. Tolong, Mbak. Boleh. Cuci piring dulu sana. Tidak. 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 Berhenti. Saya boleh numpang, Mas. Boleh, Mbak. Silakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mas. Kok kita berhenti, Mas? Kita istirahat dulu sebentar ya. Kamu tuh cantik. Gimana kalau kita nyari hotel? Lepasin! Rika! 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 Rika, pintunya. Rika, ini Ani. Rika. Ani. Kamu Ani, kan? Ini aku, Andi. Temennya sama kamu. Kamu ngapain di rumah Rika? Rika mana? Rika. Rika siapa? Aku tinggal di sini sendiri. Aku. Kenapa sih? Ini, aku, aku dikasih alamat ini sama temen aku. Ini bener kan alamatnya? Dia bilang dia tinggal di sini. Alamatnya benar di sini. Tapi aku sudah mengontrak rumah ini selama tiga bulan. Dan pada saat aku di sini, rumah ini sudah dalam keadaan kosong. Jadi Rika sudah pergi. Rika pergi kemana? Ani, Ani. Kamu kenapa, Ani? Lebih baik kamu istirahat di sini dulu ya. Nanti aku temani mencari temanmu. Ya. Apa dah ya? Namanya Rika, Bu. Dan menurut pemilik kontrakan yang terakhir, katanya ini alamatnya. Tidak ada tuh yang dipanggil Mama Lara. Tidak ada tuh yang dipanggil Mama Lara. Tidak ada tuh, Ani. Kamu mau cari kemana? Terus kamu mau tinggal di mana? Lebih baik kamu tinggal di sini ya. Nanti aku bantu mencari anakmu lagi. Ya? Aku gak mau orang mikir macam-macam, Ani. Kalau kita tinggal seumah. Nanti mereka pikir kita ngapa-ngapain. Kalau begitu, menikahlah denganku. Akhirnya, aku menikah dengan Andi yang sudah lama menyukaiku. Sial! Mas Adi! Ya ampun, Mas. Mas, kenapa sih? Kok marah-marah, Mas? Ya ampun! Aku kena PHK! Yang sabar ya, Mas, ya. Sabar. Sabar kamu bilang. Kalau aku gak kerja, mau makan apa? Makan sabar! 50 ribu. Saya ngutang ya, Bu. Apa? Ngutang lagi? Nanti kalau sudah ada uang, saya bayar, Bu, utangnya. Yang kemarin-kemarin aja masih utang belum dibayar. Maaf, Bu. Tolong saya. Di rumah udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan. Itu urusannya kamu. Suruh suami kamu itu suruh cari kerjaan. Sudah, Bu. Cuma memang dia belum diterima aja. Yaudah, saya kasih nih yang terakhir ya. Di motor saya cita sebagai jaminannya. Mana kuncinya? Jangan, Bu. Jangan diambil motor suami saya. Nanti suami saya berangkat kerja naik apa. Kalau motor ini gak mau disita, mana bayar? Sudah, Ani. Kita sudah tidak punya pilihan. Ya ampun, Mas. Ani! Pokoknya aku gak setuju kalau misalkan kamu kerja di salon lagi. Tapi kita tuh udah gak ada uang, Mas. Gak ada yang bisa lagi untuk nunjang kehidupan kita. Aku cuma tidak ingin orang-orang berpikiran aneh seperti dulu. Tapi aku punya rencana lain untuk menghasilkan uang. Aku butuh bantuanmu. Aku harus gimana, Mas? Cepat kamu dandan. Dandan? Jangan gila kamu, ya? Sampai kapanpun aku gak pernah mau menjual diri aku. Aku tidak akan pernah menyuruhmu berbuat seginah itu. Aku akan saja perintahku. Cepat. Ma, mau kemana, Ma? Saya mau pulang, Mas. Bapak saya ketinggalan. Yaudah, ayo ikut deh. Mas. Eh, Mas, Mas. Menti. Tas aja jatuh. Sudah, Pak. Eh! Eh! Ani! Ayo! Halo, cantik. Pulangnya kemalaman, nih. Iya, Mas. Boleh anterin saya pulang? Oh, boleh. Ayo! Eh, Mas, Mas. Bentar, bentar. Apaan tuh? Tas aja jatuh, Mas. Oh. Turun, loh. Turun! Jangan bergerak! Kami lari kepolisian. Eh, Mas. Jangan lari! Mas! Mas, Andi! Mas! Sangat sedih dengan meninggalnya Andi. Tapi aku tidak bisa berlama-lama sedih atas kepergiannya. Karena aku harus buru-buru pergi. Aduh! Aduh! Udah nyaman merdong! Ani! Tidak! Ngabar-ngabar? Ngabar gue baik, lupa kabar sih. Lu ngapain di sini? Lu masih suka party, ya? Eh, enggak. Gue tuh ke sini mau ngamar kerja. Kok kerja di sini, sih? Tuh, gue baru buka salon di Batam. Kalau mau, yuk ikut gue, yuk. Kerja di Batam. Serius, nih? Iya, mau ikut nggak? Aduh, makasih ya. Iya, iya. Eh, mamah. Apa aja deh, kutur aktur gue, ya? Kutur juga banget, ya? Iya, dong. Hai, Ani. Masih lama nggak? Masih belum selesai, mas. Kalau mau, mas nunggu. Atau bisa sama yang lain, kok, mas? Aku mau sama kamu aja deh. Gak apa-apa kok, aku tunggu ya. Ayo, mas. Mau gunting rambut, kan? Saya cuci dulu ya rambutnya. Enggak usah, mbak. Saya mau nungguannya aja. Aduh! Kenapa sih? Kalau lu ngerebut semua pelanggan baru gue, kita berdua dapet apa? Gak penting siapa yang ngelayanin pelanggan. Yang penting itu setiap hari kita dapet tip. Nih, ini uang tip gue. Gue bagi buat kita bertiga. Ini lu pegang. Pegang. Ini buat lu. Hah? Masih ngiri lu sama gue. Terus, kalau lu yang kerja sendiri, kita dapet tip juga gitu. Eh, udahlah. Itu gak usah dipikirin. Yang penting setiap hari kita kerja. Setiap hari kita dapet duit. Dan lu berdua, lu bisa bantu gue kan kalau gue sibuk? Gimana? Oke, kita setuju. Kita setuju. Eh, lu ngapain kalian ke kamarku, ha? Saya diajak hisi ke sini. Oh, kamu mau mesum ya di sini? Seenaknya aja. Aku udah ngasih uang ke dia. Luh, Sisi. Kamu tuh gimana sih? Kamu boleh tinggal di sini itu karena aku percaya sama kamu. Maaf, Ani. Aku dikasih uang sama dia, makanya aku mau. Jadi perempuan itu jangan gampang kena rayuan ya. Mana uangnya? Balikin, kasih ke dia. Aja. Balikin. Tuh, ambil uang kamu. Pergi dari sini, jangan ganggu Sisi lagi. Uh, pasar. Hah, kamu tuh gimana sih? Kamu suka? Kamu kan tau aku gak suka kayak gitu. Ya, udah selesai, Bu. Kamu cantik. Kenapa sih mau kerja di salon? Ya, abis mau kerja apa lagi, Bu? Kau mau gak ikut kerja sama saya? Kerja apa, Bu? Pokoknya kerja enak. Rumahnya cukup bagus. Eh, Mami. Tumben Mi main ke sini. Ada apa, Mami, jari saya? Kamu bisa punya rumah yang lebih mewah lagi. Kalau kamu mau kerja sama dengan saya. Ya, ini juga udah lumayan, Mi. Yang penting kan sekarang saya gak ngontrak lagi. Jangan seperti itu dong, Ani. Kamu jangan mengubur mimpi-mimpi kamu. Kamu bisa punya rumah yang lebih mewah. Kamu bisa punya mobil. Punya tabungan yang banyak. Kenapa, Mami? Maksud, Mami? Saya lihat jaringan kamu sebagai karyawan di salon cukup bagus. Kamu bisa menghubungi teman-teman kamu di salon. Setiap gadis-gadis yang kamu kasih ke saya, saya kasih kamu 30 juta. Mi? Ini anaknya Mi. Namanya Lisa. Hmm, cantik. Pasti bakalan banyak yang naksir sama kamu. Gue masuk. Siap, Minya. Ayo ikut saya. Good job, Ani. Saya suka. Ini 30 juta bagian kamu. Terima kasih, Mi. Kalau kalian mau uang banyak, kalian harus cari target sebanyak-banyaknya. Siap, pos. Ini sudah melewati batas waktu yang saya kasih kamu, Ani. Iya, Mi. Tapi untuk cari gadis seperti yang Mami mau itu gak gampang, Mi. Oh, jadi kamu gak sanggup balikin semua uang-uang saya kalau kamu kerja begini aja gak sanggup? Jangan, Mi. Iya, saya akan carikan seperti gadis yang Mami mau. Kalau kasih waktu ya, Mi. Ingat ya, yang cantik dan masih perawat. Kalian dengarkan barusan? Iya, Bos. Iya, Bos. Yaudah, ayo dong pergi. Ngapain sih, Demaja? Cari! Iya, Bos! Kepasit! Coba! Kepasit! Coba! 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 Ini, ini tas kamu. Iya. Makasih, Tante. Kamu cantik sekali. Makasih, Tante. Siapa nama kamu? Nama saya arah, Tante. Maaf, Mi. Saya belum bisa ngedapetin yang Mami minta. Ingat, Ani. Jangan bikin saya malu di depan klien saya karena ketidakbencusan kamu kerja. Iya, Mi. Klien saya minta gadis perawan, Ani. Dan kita sudah menyanggupinya. Jadi cepat sekarang juga kamu dan anak buah kamu kerja. Iya, iya, Mi. Iya. Kalau kamu tidak bisa memberikan anak perawan tepat waktu, saya akan putuskan hubungan kerja kita. Jangan, Mi. Mi, saya mohon. Tolong kasih waktu, Mi. Jangan putuskan kerja sama kita, Mi. Tolong, Mi. Saya mohon, Mi. Wuh! Ya! Oh, Ben! Kalau sampai kita gak nemuin perawan itu, kita semua bisa hancur! Hancur semuanya! Hah! Pindah? Ya? Apa kabar kamu? Ani, kalau baik, Mi. Nih, aku bawa cewek cantik. Dia tuh pengen cari kerja. Sekaligus mau cari orang tuanya. Namanya Ara. Kamu bener mau kerja? Mau, Tante. Bagus. Kamu udah menikah? Atau pernah nikah? Pacar aja gak ada. Boro-boro nikah. Cepat masuk ya. Bawa masuk ke kamar. Ya. Ya, Pak. Kamu itu bener-bener, Duh. Kamu Dewi Penyelamat. Tahu gak sih? Aku tuh abis dimakin-makin sama si Mami. Gara-gara gak bisa nyari-in perempuan perawan. Gila untuk kamu dateng, Indah. Ih, tapi jangan lupa ya bagian aku. Tenang aja. Semuanya dapet bagian beres pokoknya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah! Nanti uangnya udah sampai. Aku bunuh kamu. Thank you, bye! Tante, Tante. Ara mau dibawa kemana, Tante? Udah, kamu diem aja. Nurut, jangan main tanya. Tapi Ara takut. Kamu tuh gak akan diapa-apain. Gak mau, Tante. Tolong jangan paksa Ara. Kamu masuk sekarang ke rumah. Ikut, Mami. Gak mau, Tante. Ara gak mau. Ara gak mau. Eh, bijak, bijak. Tante. Gak mau. Ara gak mau. Gak mau. Tante. Jangan, coba-coba lari dari saya ya. Gak mau, Tante. Ara gak mau kerja kayak gitu. Ara mau kerjanya baik-baik aja. Ara mau jual Ara, kan? Ara gak mau. Tepet, bawa masuk. Gak mau. Tante! Gak mau. Tante! 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 Tante. Tante! 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 Bagus. Nanti kalau klien suka, kamu bakal dapat bonus. Hehehe. Makasih, Mami. Loh, itu tas siapa sih? Oh, jangan-jangan tasnya anak perempuan itu. Ya ampun, ini fotonya Rika. Astaga. Aku harus cari tahu tentang anak perempuan itu. Kalau Lara itu benar-benar anak aku, dia pasti panggil Rika ibu. Iya. Tuhan, Lara. Lara itu anak aku. Aku udah jual anak aku sendiri. Lara! Mami. Ngapain kamu ke sini? Mami mana? Gak ada. Kemana dia? Ngapain kamu? Saya mau ketemu sama anak itu. Enggak ada di sini. Sudah dibawa Mami pergi. Dibawa pergi kemana? Gak ada di sini. Saya nggak mau ketemu. Ayo, koronin di sini. Gak ada di sini? Gak ada di sini? Gak ada di sini? Gak ada. Saya enggak mau tau. Cal, cal. Cal, kembali ke sini lagi. Ayo bilang, mau bisa pecahin jembal aku pakai ini Silahkan bos, dilihat-lihat dulu nih gadis-gadis saya cantikkan Sebelum dibuka penawaran nanti Cuma tiga, ceweknya Mami, keluarin dong yang lainnya Pilihan yang bagus-bagus, biar harganya juga bagus dan spesial Tenang aja buat mustasi ada yang spesial Tapi kali ini harganya juga spesial loh Mami, tenang aja masalah harganya Gimana bos, Aniska? Yang begini saya suka Mami Bayarannya pasti saya kasih tinggi Ya gak galak-galak begini Mami Yang aku suka Ayo Ayo Bawa Bawa Ayo Ayo Bawa Ayo Tidak ada orang! Tidak ada orang! Lara! Astaga, ini baju Lara. Aduh! Jangan-jangan, Lara sudah dijual sama Mummy! Ani! Di mana, Lara? Kamu bisa ambil bagian kamu nanti, Ani. Kamu tidak perlu datang ke sini. Di mana anak itu? Sejak kapan kamu peduli sama anak itu? Dia itu anakku, Mi! Apa? Lara itu anak kamu? Cepat kembalikan dia sama aku! Cepat! Tidak bisa, Ani! Kamu sudah menjual anak kamu sendiri! Kepat kembali! Kakat, tinggal di mana, Bispo? Anak, kalau kamu lihat? Ana, ada di Hotel Casanova. Aku sangat menyesali semua perbuatanku, dan bertegad menjaga agar anakku, Lara, tidak jadi korban atas kebejatanku. Aku sudah tidak peduli dengan bahaya yang harus kuhadapi. Saat itu aku berpikir hanya nyawa dan keselamatan Lara lebih penting dari nyawaku sendiri. Group service. Bos siapa nih? Ah bos kamu minta saya antarkan makanan ini untuk dia. Biasanya dia panggil saya. Iya bos kamu pesen makanan untuk diantar secepatnya. Sepertinya sih mau ada acara istimewa deh. Gak mungkin. Dia pasti pinggir saya. Yaudah terserah mas. Kalau mas mau ganggu bos kamu silahkan ditanyakan. Saya tunggu disini. Ya. Dia marah nih semua. Yaudah John suruh masuknya. Ya Tuhan Lara. Siapa yang tinggi namaku? Saya tidak bisa makan. Keluar kamu. Ini pak dari chef hotel ini ada hadiah khusus untuk bapak. Bapak bisa cek pak makanannya. Bapak bisa banyak. Bapak bisa. Bapak bisa. Bapak bisa. Tenang Lara! Tante udah ngejual aku! Shush! Lara! Lara! Ibu minta maaf Lara. Ini semua salahnya ibu. Ibu gak tau kalau kamu itu adalah anak ibu. Aku adalah ibu, Buna. Setelah semua ini selesai, ibu janji ibu akan jadi orang baik-baik. Ibu. Ibu. Ibu-ibu kan aku. Iya, Lara. Kalian dipanggir sama bos kalian. Ayo cepet. Eh, kabur dari sini. Mas! Ibu. Mas! Ibu. Jangan. Tolong, Mi. Tolong aku, Mi. Lepas ke anak aku, Mi. Kamu gak bakal bisa pergi dari aku, Ani. Hah? Kamu berani melawan aku? Hah? Ibu! Lepas! Eh, bapak. Anak, Ani tangkap. Ani, lepas, lepas, Ani. Ani, awas kamu. Ani, Ani, awas kamu. Lara, saya minta maaf, karena saya telah menjerumuskan kamu. Lara, tolong maafin ibu ya. Ibu janji, ibu gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Ibu akan selalu jaga kamu. Ibu sayang sama kamu. Lara, jangan. Saya telah merasa bersalah, karena saya telah merusak mental anak saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan mental anak saya? Ini bukan hanya mental anak Mbak Ani yang menjadi persoalan di sini. Tapi mental Mbak Ani sendiri juga harus diperbaiki di sini. Perasaannya. Yang perlu dipahami adalah mencarilah pekerjaan dengan cara yang halal. Di sini dengan kemampuan yang Mbak Ani miliki, bakat yang Mbak Ani miliki untuk bisa memijit orang lain kepalanya, kemudian punya bakat juga terhadap kecantikan. Ini bisa berjualan dengan cara online. Sehingga terkumpul uangnya, hingga bisa bekerja atau membuka salon dengan cara yang lebih baik. Saya ingin melindungi anak saya dari pergaulan yang akan menjerumuskan dia. Terutama dengan laki-laki. Pemikiran nih, pemikiran negatif terhadap figur laki-laki. Kalau Mbak Ani sampaikan kepada Lara, saya khawatir ia memiliki pemikiran bahwa semua laki-laki di dunia ini salah. Oleh sebab itu tetap ajarkan bahwa manusia ada yang baik dan ada yang kurang tepat perilakunya. Apapun, ajarkan ia untuk berpikir positif. Terutama untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan kalau kita berjalan di sisi atau selalu berada dalam duniaan Allah, keadaannya jauh lebih baik. Saya yakin itu. Bu, ini Dina sama Sumi. Mereka berdua ini yatim piatu, gak punya rumah. Boleh ya mereka tinggal sama kita? Boleh dong, Lara. Kita masuk ke dalam ya. Kita atur semuanya untuk mereka. Ayo sayang. Ayo ayo kita masukin yuk. Ayo ayo kita jalan ya.